Di lintas AINews Pagi Pemirsa, kebakaran terjadi di rumah tahanan negara kelas 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur selasa malam. Kebakaran terjadi pada bagian dapur hutan dan diduga terjadi akibat korsleting listrik. Sejumlah petugas Sudin Damkar dari sektor Durensawi, Jakarta Timur langsung melakukan pemadaman pada bagian dapur hutan Pondok Bambu. Sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dengan 20 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Sementara lokasi kebakaran yang berada jauh dari ruang tahanan tidak mempengaruhi para tahanan di rutan Pondok Bambu. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada bagian dapur hingga menyambar sejumlah peralatan dapur. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan. Terima kasih kerana menonton!